Saya akan memberikan tips tentang Selamat datang, Pemirsa. Jumpa lagi bersama saya dalam Sekolah Kepribadian John Ronnie Power. Kali ini saya akan memberikan tips-tips kepribadian dan menjaga image. Dan pada episode kali ini, saya akan memberikan tips tentang Buang angin yang baik dan benar. Nah, buang angin di muka umum, Pemirsa, menjadi dilema. Jika dikeluarkan, akan menimbulkan tidak sopan dan malu. Nah, untuk itu, di sebelah saya sudah ada model kondang yang mana akan memberikan tips bagaimana Buang angin dengan baik dan benar dan tanpa harus dituduh tidak sopan. Baik, sudah siap? Yang pertama adalah Buang angin ringan. Jika itu terjadi, Anda jangan khawatir. Karena Anda tinggal melakukan Tentu saja bersiul. Silahkan. Bagaimana, Pemirsa? Halus bukan? Nyaris tak terdengar. Buang angin yang kedua adalah Buang angin agak berat. Ketika Anda melakukan hal ini, jangan panik. Karena Anda tinggal melakukannya dengan menggeser kursi seperti ini. Yang ketiga adalah Buang angin keras atau berat. Jika ini Anda lakukan, jangan stres. Karena Anda tinggal melakukannya dengan menyanyi seperti ini. Meletus balon hijau. Pemirsa, aduh buang angin ini sangat berbahaya, Pemirsa. Untuk itu waspadalah. Buang angin terjadi bukan saja karena ada kesempatan, tapi juga karena keterpaksaan. Untuk itu waspada ya, Nek. Tapi, Pemirsa, ada satu jenis buang angin yang belum ditemukan. Bagaimana cara menanganinya? Nah, buang angin itu begitu lembut, hening, sunyi, senyap, hasil. Kamu kentut ya? Kamu buang angin ya? Gila, buang anginnya bau. Rumah, anak. Amin.